Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Freddy Sudaryanto di channel Youtubenya Freddy Sudaryanto Spot Masih seputar kasus jalan ceket Subang Kemarin saya mengupload Salah satu Video saya yaitu Mengenai masalah Apakah ada Saksi yang mengambil Data-data Atau berkas-berkas Di dalam TKP sehubungan dengan Masuknya seorang saksi Atau beberapa orang saksi Masuk ke dalam TKP Kemudian apa sih Kalau misalkan memang ada yang diambil Apa sih itu isinya Apakah berkaitan dengan sesuatu hal Misalkan Kalau kita berkaitan dengan data Misalkan ya Data itu berarti kan tidak jauh Dari data Jumlah Persentase Jumlah nominal Data itu kan begitu ya Identitas Keuangan Profil Itu sudah banyak data semua Nah Apa sih kasus ini Kira-kira yang nyambung dengan data dan berkas Mungkin Bisa jadi Itu berhubungan dengan Sebuah yayasan Yang memang Yayasan ini Adalah pernah Diduga Atau disinyalir Dan sempat juga Dibahas Oleh beberapa youtuber Mengenai yayasan tersebut Apakah yayasan ini juga Bisa jadi Apa namanya Sebuah Sumber Atau malapetaka Di kasus hubang ini Tidak ada yang tidak mungkin Semuanya Dulu sempat rame Dibahas Masalah ini Tetapi Lenyap Begitu saja Nah Tentunya juga pada netizen Akan bertanya Bang Kret kenapa Kok Mengbahasnya Kok campur aduk sih Dulu pernah Membahas Masalah yayasan Dulu pernah Membahas Masalah Perselingkuhan Pernah Membahas Masalah Dendam Pernah Membahas Masalah Percintaan Asmara Ya Karena begini Sampai sekarang kan Saksi-saksi masih jadi Saksi terperiksa Dan bukan Tersangka Karena sebuah motif Itu akan muncul Nanti Itu di persidangan Ya Akan muncul Seperti sekelas Sambu sekarang aja Yang sudah Jelas-jelas Dia jadi tersangka Dan sudah dipenjarakan Motifnya sampai sekarang Belum jelas Masih tetap Seputar katanya Masalah Apa Pencintaan Sebagaimana Seperti itu Tapi kan kita belum tahu Nanti di persidangan Motif itu akan muncul Nah Apalagilah Kasus uang Yang jelas-jelas Tersangkanya Belum bisa ditemukan Belum bisa ditentukan Bagaimana kita mau bicara Masalah motif Maksudnya Menentukan Bahwa motif itu Tidak bisa Semuanya baru dugaan Dugaan asmara Motifnya bisa jadi Dugaan percintaan Motifnya bisa jadi Dugaan Perselingkuhan Motifnya bisa jadi Dugaan Balas dendam Iri hati Ketidakadilan Ketidaksamarataan Ya Teror meneror Yayasan Keuangan Semua juga bisa jadi Semuanya bisa terjadi Apalagi banyak Beberapa orang Yang cuma menggiring Baik itu dari saksi Yang mencoba menggiring Baupun juga dari Netizen-netizen Yang mencoba menggiring Itu banyak Tidak sedikit Dari netizen yang mencoba menggiring Ke arah motif ini Ke arah motif ini Semuanya bisa terjadi Dan semuanya ada kemungkinan Di kasus Ubang ini Unik Pada saat kita membicarakan Kasus Teror meneror Masuk Oh siapa dulu yang pernah meneror Disampaikan oleh salah satu saksi Bahwa saksi itu meneror Akhirnya kita berpikiran Beragumen Oh Mungkin dia pelakunya Ya Kemudian juga Ada Apa Namanya sakit hati Ya Oh adanya sakit hati Saksi itu pernah Membuat sesuatu Sehingga Almarhumah Apa Menegur Marah dan sebagainya Sehingga Yang ditegur sakit hati Itu pun bisa masuk Bisa jadi sebab Akibat Masalah perselingkuhan Bisa saja itu juga masuk Misalkan ada seseorang saksi Berselingkuh Kemudian diketahui oleh Amelia Ya Karena takut Perselingkuhannya diketahui dan menyebar Maka Amelia dihabisi Ya Bisa seperti itu Atau masalah Asmara Seorang saksi mencintai Amelia Misalkan ya Seorang saksi mencintai Amelia Tapi Amelia tidak memberikan Bertepuk sebelah tangan Tidak memberikan harapan Akhirnya marah dan lain sebagainya Dihabisi Semua bisa saja terjadi Ada kemungkinan itu Ada lagi yang bilang masalah Yayasan Ada yang juga bilang masalah Utang-piutang Masalah Piktip Data piktip Data piktip Jumlah anggota yayasan Semua juga bisa jadi itu Ada kemungkinan Dan tidak bisa dijadikan Bahwa itu tidak ada Dan itu ada Jadi bisa Kalau ada saksi mengatakan Bahwa Wah itu pasti Motifnya ini Tidak bisa Sekarang-sekarang ini Tidak bisa ditentukan Termasuk saksi sendiri Yang mengatakan dirinya Saksinya bahwa Saya sudah tidak bersalah Tidak bisa Karena penentukan salah dan tidaknya Nanti di persidangan Bila mana nanti terdapat Adanya tersangka Kemudian ada persidangan Disitulah bisa ditentukan Salah dan tidaknya Sekarang begini Katakanlah Disangkakan Misalkan Z ya Disangkakan sekarang oleh pihak Kepolisian Misalkan ya Kemudian disedorkanlah Berkas kepada pihak Kepada kejaksaan Kemudian diterimalah Oleh penyakit kesan Diadakanlah Pra-peradilan Dan kemudian pengadilan Nanti disana pun Belum tentu Yang tadi disangkakan Oleh pihak kepolisian Bersalah Di pengadilan jadi bersalah Belum tentu juga Ada beberapa kejadian Yang pada saat di pengadilan Malah berbalik Yang tadinya disangkakan Oleh pihak kepolisian Tersangka Malah jadi bebas Malah yang tidak jadi tersangka Jadi tersangka Itu bisa terjadi di pengadilan Apalah Makanya terlalu dini Kalau mengatakan Saya tidak bersalah Pada saat ini Kalau misalkan Pihak kepolisian Mengatakan Anda tidak bersalah Ya itu Pihak kepolisian Ya bisa-bisa saja Seperti itu Karena Pihak kepolisian itu kan Banyak Strategi Banyak Pemikiran Dan sebagainya Termasuk motif juga ini Motif juga Tidak bisa ditentukan Bahwa ini pasti Motifnya ini Terus dikatakan lagi Bahwa tidak mungkin Motifnya itu Ada yang mengatakan Saksi Duh gak mungkin Motif ini Jangan dibahas Masalah ini Lah kenapa Kenapa tidak bisa dibahas Tidak menutup kemungkinan Semua juga Ya Bisa jadi masalah Bisa jadi masalah Asmara Bisa jadi masalah Dendam Bisa jadi masalah Ketidakadilan Bisa jadi masalah Keserakahan Pengen menguasai Bisa jadi masalah Keuangan Bisa jadi masalah Yayasan Bisa jadi masalah Data Data fiktif Di Yayasan Semuanya bisa saja Terjadi Tidak ada yang tidak mungkin Inilah sebenarnya Yang harus kita cermati Dan kita tidak bisa Mengatakan Kalau saya sekarang Membahas masalah Yang lain Ya Mungkin Mungkin adalah Adanya informasi Adanya masukan Yang menurut Gini Adanya informasi Dari luar Itu kan kita telah Kita pelajari Masuk di akal Enggak sih Oke lah Kalau masuk di akal Kita up ke mandi Ya Kalau hanya Sekedar masukkan Masukan Hanya di mulut saja Tanpa ada data-data Yang disampaikan Susah kita untuk Bisa mengup itu semua Katakanlah Wah si itu Cemburu Si itu ini Tapi suaksinya Buktinya mana Kalau dia cemburu Buktinya mana Kalau dia suka Buktinya mana Apakah ada Cetannya dengan Almarhum Apakah ada Apa namanya Kata-kata Ya Dengan Almarhum Atau Misalkan dia dendam Dengan Almarhum Apakah ada Cetan bukti Dengan Dengan Almarhum Nah data-data Itulah yang Akan membuat kita Bisa mengup Apa materi Yang akan kita Sampaikan Tidak menutup Kemungkinan juga Waktu itu Saya pernah membahas Masalah Yayasan Sempat rame Masalahnya Dibahas oleh Mr. X Yaitu Mr. Dedy Di koin 1077 Sempat Banyak lebar Disampaikan Sampai membahas Masalah Nana Bos Cair Periode sekian Tahun 2021 Periode sekian Periode sekian Periode satu Periode dua Periode tiga Sempat disampaikan oleh Mr. X Mr. Dedy Di koin 1077 Walaupun sekarang hilang Koin 1077 Entah kemana Tapi informasi-informasi Yang disampaikan oleh Mr. Dedy itu Itu adalah Untuk sementara Bisa dijadikan Informasi yang akurat Karena dia Berkecimpung disitu Mr. Dedy ini Ikut terjun di lapangan Ikut terjun sebagai Pegawai Layasan Yang sempat memang Di Pecat oleh Kang Yoris Dedy itu Walaupun Dedy juga Sempat Mencairkan Dana Bos Beserta Pak Wahyu Setelah kejadian Pasca kejadian Nah justru disinilah Ada informasi yang Sangat Krusial Disampaikan oleh Mr. Dedy itu Adalah Adanya pengurangan jumlah Murid Kita ketahui Sumer dana Bos Yang dikeluarkan Yang dikucurkan Kepada pihak Yayasan Dihitung Peranak Ini besarannya Berbeda Antara SMA SMK Itu berbeda Jumlahnya Peranaknya Dalam Setiap digelontorkan Per Perterimulannya Peranak Ada yang sekian Juta Sekian juta Sekian berbeda Nah Maka Jumlah yang disampaikan Yang dilaporkan Kepada pihak Pemerintah Adalah Dari jumlah Yang Siswa yang ada Mr. Dedy pernah mengatakan Bahwa ada Kekurangan Dimana Kekurangan Siswa Bukan Kekurangan Siswa Jadi Entah apa Kekurangan Itu Apakah memang Keluar Masuknya Keluar Atau memang Orang yang keluar Atau Peserta yang keluar Tetapi jumlahnya cukup Banyak Sempat disampaikan Oh di Dedy Di channel Koin 1077 Nah Besar jumlahnya Ini Tergantung Sekali lagi Tergantung dari jumlah Siswa yang ada Kalau siswanya banyak Banyak Masukkan juga Pertanyaannya adalah Dari sekian banyak Dana yang diberikan Oleh pemerintah Kepada pihak Yayasan Yang katakanlah sekian juta Per orangnya Apakah itu Pool 100% Diberikan kepada Peserta Daripada Per orangnya itu Yang mana nanti Dialokasikan juga Buat Perkembangan Daripada yayasan tersebut Operasional Daripada yayasan tersebut Apakah itu Akan diberikan Seperti itu Buat dana Operasional Pembangunan Dan sebagainya Perterminnya Satu orang Sekian juta per anak Apakah Murni semuanya Itu buat Operasional Apakah ada Dana Atau Yang bisa Diperuntukkan Buat pengurus Ataupun Pengelola Ataupun Pegawai Sempat dulu Dilansir Oleh pihak Luruskan Bahwa pengurus Tidak boleh Mendapatkan itu Walaupun Sempat itu Ber Apa namanya Aduh argumen Dengan salah satu Youtuber juga Di Salah satu Coin Di channel Salah satu Channel Lain Nah Sekarang begini Adanya Penurunan jumlah Siswa Maka itu Akan menurunkan Masukan Kepada Pihak Yayasan Nah Pertanyaan kedua Adalah Berjalannya Operasional Yayasan ini Memang berjalannya Seperti biasa Atau bagaimana Apakah jumlah Siswa memang Sesuai dengan Yang didaftarkan Oleh pihak Yayasan Kepada Pihak Pemerintah Jumlah siswa Inilah Sebenarnya Yang menentukan Ya Semakin sedikit Jumlah siswanya Semakin sedikit Juga Dana yang Didapat Dari pemerintah Kalau kita Lihat Tidak menutup Kemungkinan Dalam suatu Perkara Apapun itu Kasus Ya Adanya Penggelembungan Adanya Penggelembungan Dan sebagainya Ya Kalau di partai itu Ada penggelembungan Suara Menjelang Pemilihan Apakah juga Ada Kemungkinan Di Yayasan ini Ada penggelembungan Atau diminta Atau ada orang Yang meminta Ya Yang pernah saya sampaikan Di salah satu video Saya Waktu itu Ya Ya Kan Bisa saja Ada orang Lari luar Yang memang Ikut berkecimpung Dalam suatu Yayasan Kalau kita ketahui Bahwa Prosesnya Suatu Yayasan itu Kan didirikan Bukan murni Oleh Orang yang punya Katakanlah orang yang punya Sekarang ini Pak Yosef Yoris Dan bersetak Keluarga Pada saat Mendirikan Ini tidak sendiri Pasti ada orang-orang Luar yang Memang ikut Membantu Dalam terjadinya Proses Pendirian Sebuah Yayasan Karena waktu Saya pernah bilang Mbak Saya Pada saat Saya membuat Yayasan Saya ditanya Bang Fred Kamu punya kenalan Minimal Anggota DPRK Anggota DPRD Atau siapa saja LSM Dan sebagainya Mohon maaf Atau anggota Yang bisa Memperkuat Supaya Di 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 Jadi sekali lagi Bahwa Untuk pendirian Yayasan Di Bisa saja Ada orang-orang Luar yang Ikut Membantu Dalam Proses Yayasan Tersebut Nah Tidak menutup Kemungkinan Saya bilang Tadi Adakah Orang Luar Ya Atau Orang Dalam Siapapun Yang mencoba Meminta Kepada Kedua Almarhumah Khusususnya Ibu Tuti Yang memang Dia adalah Sebagai Decision Maker Menentu Daripada Cairnya Yayasan Tersebut Dimana Ibu Tuti Adalah Yang Meneratanginya Meneratangani Daripada Pencairan Dana Bos Tersebut Beserta Pendahara Nah Di Ibu Tutilah Disini Ditentukan Penentuan Karena Ibu Tuti Adalah Saya bilang Tadi Decision Maker Penentu Dan Ibu Tuti Bukan orang Sembarangan Beliau Terkenal Tegas Beliau Tidak Mau Apa Namanya Begitu Saja Menyetujui Menentangani Hal-hal Yang Kiraganya Akan Jadi Masalah Buat Dia Beliau Tidak Mau Apakah Mungkin Saya Katakan Tadi Bahwa Orang Luar Atau Di Siapa Saja Yang Mencoba Meminta Kepada Ibu Tuti Supaya Dibuat Penggelemungan Suara Atau Data Piktif Daripada Anggota Yayasan Tersebut Dimana Nanti Akan Menjadi Naik Jumlah Dari Pesertanya Yang Mengakibatkan Akan Besar Pula Dana Yang Masuk Dari Pemerintah Kalau Saya Bila Mungkinkah Tidak Ada Yang Tidak Tidak Mungkin Tapi Mungkin Tadi Saya Bila Bututi Tidak Mau Almarhum Bututi Tidak Mau Mungkin Saja Kalau Misalkan Ada Seperti Itu Hal 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 Yang Kayak Begini Memanipulatif Kayak Gitu Kan Banyak Bukan Hanya Di Yayasan Di Organisasi Dimanapun Yang Sifatnya Pengajuan Itu Selalu Memak Up Harga Memanipulatif Data Degelumukan Suara Itu Hal Hal Yang Namanya Penipuan Seperti Itu Namanya Penipuan Dan Ini Sebenarnya Kalau Misalkan Terjadi Terhadap Hal Sedemikian Sebenarnya Gampang Bisa Diselidiki Pihak Kepolisian Sebenarnya Sangat Sangat Gampang Sekali Kalau Misalkan Terjadi Tapi Sampai Dua Tahun Ini Hampir Dua Tahun Ini Untuk Ke arah Situ Tidak Ada Tetapi Sekali Lagi Walaupun Itu Karena Memang Kenapa Kita Katakan Semua Bisa Jadi Ada Kemungkinan Karena Kalau Bilang Dikatakan Ini Harus Yayasan Ini Harus Asmara Ini Harus Perselingkuhan Ini Harus Nggak Bisa Kita Bahas Aja Sekarang Kalau Kita Membahas Yayasan Kita Bahas Yayasan Informasi Informasi Yang Kita Dapat Apakah Itu Akurat Atau Tidak Tentunya Komentar Komentar Dari Kita Tunggu Semua Masalah Ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh